Halo guys, balik lagi di channel Santo Carlsen Pada video kali ini, aku akan berbagi informasi tentang mesin cuci guys Ini mesin cucinya merek SAP Ini dalam keadaan kondisinya tidak berfungsi guys Kalau saklarnya dicolok seperti ini dia Nah, modul PCB nya itu lampunya semua nyala Dari yang normal, program, cuci, bilas Lampunya nyala semua guys Ini sudah aku ke tukang servis mesin cuci Katanya ini model digital, satu tabung, jadi dia tidak bisa Jadi aku coba ganti modul PCB nya Kata teman sih, katanya modul PCB nya yang error Soalnya di modul PCB ini, tombolnya semua tidak berfungsi guys Jadi aku akan coba ganti modul PCB nya Lihat apa berfungsi apa tidak Tapi sebelum lanjut, aku akan unboxing dulu guys Modul PCB nya seperti apa Oke guys, seperti ini dia Modul PCB nya Ini aku beli di online Sekitar 175 Nah, seperti ini guys Ini yang buat tombolnya Ini soket-soket saklarnya Nanti yang lamanya itu tinggal dicabut dan kita colok ke sini Kalau teman-teman pengen beli di online Harus sesuai tipenya guys Soalnya mesin cuci sapi itu banyak tipenya Kalau beda tipe, dudukannya tidak masuk guys Terima kasih telah menonton! 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 coba tes Hai modulnya apa berfungsi ya guys ini colokannya udah dicolok kalau tadi kan Hai dicolok langsung lampunya nyala semua tombol-tombol tidak berfungsi kalau ini dicolok harus ditekan power bahwa bisa guys nah ini semua berfungsi guys lampu disininya pada semoga nyala Hai ada sebagian nyala dia dan tadi angka ini kan masih nol kalau ini udah ada angkanya hai 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 oke guys ini berfungsi dengan dengan baik ya Hai mesin cucinya sudah bisa dipakai oke sampai disini dulu guys video saya kali ini semoga bermanfaat kalau mesin cucinya yang modulnya sekali dicolok angkanya cuma 00 dan lampu ini semuanya lah berarti modul PCB nya hero guys Oke makasih hai 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 hai